Tentang Wali Songo itu tidak punya pencatatan nasab atau nakobah ya Itu adalah suatu hal yang tidak benar Zurya Wali Songo itu sudah punya nakobah di jaman penjajahan itu sudah punya Tetapi nampaknya dibubarkan oleh penjajah Dan ada beberapa munsip-munsipnya yang tulisannya sampai hari ini masih ada di dalam bentuk manuskripnya Walaupun manuskripnya tidak terlalu tua ya sekitar abad 18 lah Munsip-munsip daripada nakobah Wali Songo yang agak akhir Kalau yang awal ya kan sudah mulai dari jaman bahsunan Ampel sudah ada Nah ini saya tampilkan gambarnya itu Itu lambang daripada nakobah daripada Wali Songo yang agak terakhir Abad 18 Itu di jaman penjajahan Belanda Jadi sudah jauh sebelum Robito Alawi ada Sudah ada tetapi ya memang karena pesen sinun bahsunan giri itu jadi memang agak tertutup Tertutup jadi tidak terbuka tentang jati diri gitu personal-personal Oleh itu